Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sakyarno Ramadhani dari kelas 9A berakhir 29 Disini saya akan mempresentasikan tentang kemampiakan hewan ovipa Berkembang pihak adalah terbentuknya individu baru yang sama jenisnya dengan individu yang menghasilkannya Hewan ovipa sendiri adalah hewan yang berkembang pihak dengan cara bertelur Hewan yang bertelur adalah hewan petina yang dikenal juga dengan induk Kelompok hewan ini akan mengeluarkan telurnya dari tubuhnya Kemudian hewan akan menetas dan menghasilkan individu baru Hewan ovipa terbagi motivi beberapa kelompok Yaitu 1. Kelompok unggas Dalam kelompok unggas, setelah bertelur, induknya akan mengerami telurnya Hingga menetas menjadi individu baru Contohnya ayam, keti, angsa, dan burung Dan akan mengeluarkan telurnya dengan jumlah yang banyak Dan telur yang terbuhahi akan menghasilkan ikan yang banyak Contohnya ikan emas, karele, dan ikan nila Kelompok 3. Kelompok reptil Kelompok reptil diawali dengan proses pernikahan antara induk petina dengan jantan Kemudian induk petina akan menghasilkan telur Dan telur akan menetas menghasilkan anak Contohnya cicak, kadal, ular, tokek, kura-kura, buaya, bunglom, beawa, dan sebagainya Keempat, kelompok amphibie Kelompok amphibie diawali dengan kertilisasi eksternal Katak petina akan melepaskan telur di dalam air Dan diikuti oleh katak jantan Yang melepaskan derma di dalam air Agar membuah hisa telur tersebut Manfaat perkembang pihakan secara ovipar adalah 1. Embryo yang ada di dalam jantan lebih terlindungi 2. Kelur kuning bisa dimanfaatkan sebagai makanan embryo 3. Embryo terlindungi dari kuncangan dan pepatuan 4. Cangka dimanfaatkan sebagai pelindung 5. Embryo terlindungi dari predator Terlindungi dari predator Yang melepaskan adalah Kelurau rame telurnya Tidak memiliki daun rame telinga Tidak memiliki kelinjar susu Tidak menyusui anaknya Selanjutnya video dari saya Maaf apabila ada salah kata dan kalimat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh